Intro Dulu saya kalau ketemu kawan-kawan dari Indonesia Timur, saya sering minder karena saya merasa sedang dilihat dengan pandangan penuh curiga jawanisasi, hari ini tidak saya hari ini di Indonesia Timur merasa tenang, merasa benar-benar hangat bahwa mereka memandang kami sebagai satu kesatuan Indonesia karena Pak Jokowi telah mewujudkan untuk Indonesia Timur setara senasib sebangsa itu bukan hanya wacana, bukan hanya gombal-gombalan tapi riil di mana harga BPM bisa sama dan Pak Jokowi melakukan semua ini bukan hanya untuk mencari empati dari kelompok masyarakat sebab kalau dikalkulasi seluruh penduduk Papua itu hanya berapa juta orang kalau memang cuma cari muka, cari suara, saya kira memberesin Jawa memenjakan Indonesia Barat tapi itu tidak dilakukan Pak Jokowi dia betul-betul menciptakan rasa adil bagi seluruh warga bangsa kenapa dibangun jalan tol di Sumatera, kenapa dibangun Transpapua, kenapa dibangun Pelabuhan Kuala Tanjung, kenapa dibangun Makassar Nyupot kalau ditanyakan kepada saya, Bridget Jokowi, kenapa kalau mau membangun itu yang cepat sebetulnya imbal baliknya itu di Jawa, paling cepat itu secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa tapi saya katakan tidak, kenapa dibangun Transpapua itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bini Lawas, Bupati Pulau Morotai pada kesempatan ini izinkan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Kementerian Perhubungan Kementerian Peragangan dalam program Tolau dimana kita tahu bersama bahwa Tolau telah menjadi jembatan nusantara telah mampu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Morotai ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami Pulau Morotai dimana telah mampu menurunkan harga barang dan telah membantu pelancaran percepatan ekonomi dan pembangunan Morotai secara menyeluruh Bagaimana manfaat Tolau bagi masyarakat? Pelaksanaan program Tolau yang sudah berjalan selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Dengan hadirnya Tolau, terbukti mampu menurunkan harga barang kebutuhan pokok khususnya di daerah-daerah yang sudah disinggahi Tolau Selain itu, biaya angkut barang dengan kapal Tolau lebih efisien dan murah jika dibandingkan dengan biaya angkut menggunakan kapal komersial Masyarakat di daerah juga dapat menjual hasil potensi daerahnya ke kota besar dengan biaya angkut logistik yang terjangkau sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Perbandingan harga sebelum Tolau dengan Tolau itu sangat tinggi sekali Perbedaan harga dengan Ternate kurang lebih 25% Kemarin sebelum ada Tolau, saya diberi contoh 335 ribu per satu sak ukuran 25 kilo beras saat ini 325 ada penurunan 15 sampai 10 ribu Kalau dulu kan kita lewat Ternate lewat Ternate itu kan kita harus bongkar tambah biaya lagi 1 juta kita ambil barang kita berantai ke sini Sekarang kan kita sudah langsung ke Tidore pakai dari Tolau itu Jadi rasanya lebih mudah, lebih enak daripada teman Tolau Iya kalau menurut saya penggunaan Tolau sekarang ya lumayan agak membatu, penurunan harga, harga yang lebih terjangkau ke masyarakat, harga jual kita juga lebih murah ke masyarakat Pertama kita mau cek dulu pelabuhan dan kita melihat kapasitasnya masih sedikit longgar loh dari berapa? Tadi 110 ribu Tius per tahun kapasitas masih 240 ribu Tius per tahun dan artinya kurang lebih masih ada waktu longgar 7 tahun untuk pelabuhan yang ada di Bumpang ini dan juga saya cek ini kalau dulu kan kalau sapi turun saya sudah tidak sekali dua kali tapi sapi naik baru ini Raja Alhamdulillah dari 6 kapal ternak yang berjalan 5 itu dari NTT 5 kapal dari NTT dan per tahun bisa kirim dari NTT ke Jawa terutama ke Jakarta dan sekitarnya kurang lebih 70 ribu sapi tapi memang ini di kuota dari Pak Gubernur sekarang sudah cukup lebih lebih bagus saya kira dan kapal ini dulu di subsidi sekarang subsidi-nya dari dulu dulunya 700, sekarang tinggal 200 ribu bagus ya seperti itu yang kita kehendaki lama-lama pasti kosong subsidi lama-lama kurang-kurang-kurang-kurang sekarang penuh terus sudah kapal ternak ini penuh tapi kalau kapal itu memang masih belum penuh sehingga ke depan tadi bisa diisi nanti kalau garam itu tahun depan sudah mulai produksi isi ke jawanya garam isi nanti mungkin sapinya dipotong disini sehingga kirimnya daging beku ini ke depan kera-kera seperti itu ya pertama kan memang DP harga sudah terusah lawan memang lebih murah kemarin memang DP keunggulan banyak kalau pisau laut DP harga DP jadwal yang cepat waktu tadi karena kita kan rencana kalau saya kan selama ini kan pakai reguler yang kemar pakai yang raih apa Ripper kan jadi kita disini di Helmere Selatan kan otomatis harga dari turun laut itu dengan reguler kan jauh otomatis kita disini bisa jual akhirnya bisa terjaga sama konsumen begitu kan terbantu lah begitu untuk mendistribusikan barang dari pulau satu ke pulau lain agar harga di pulau-pulau kecil atau kedalaman bisa sama harga di pulau Jawa program Bapak Presiden Jokowi Dodo manfaatnya banyak sekali ya seperti pendistribusian barang melalui kapal dari pulau Jawa sampai ke pulau-pulau terpencil sekarang harganya menjadi rendah dan manfaatnya sangat banyak sekali program tol laut sangat bermanfaat bagi kami di wilayah Indonesia Timur karena barang pekeruan rumah tangga lebih murah sama seperti di pulau Jawa terima kasih untuk pemerintah Pak Jokowi untuk program tol lautnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati